Kisru Sistem Zonasi Sekolah di sejumlah daerah membuat anggota legislatif memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi penerimaan peserta didik baru, PPDB. Hasil pertemuan melihat bahwa evaluasi PPDB dengan sistem zonasi selama 3 tahun terakhir tidak efektif. Siar dengan anak kami! Mereka belajar dengan semangat waktu UN sampai tidak tidur! Memang yang disumpah serapah saya, tapi sebenarnya itu yang bertanggung jawab secara tidak langsung mestinya yang diprotes itu adalah daerah-daerahnya. Enggak apa-apa kalau saya disumpah, enggak apa-apa. Kisruhnya penerimaan peserta didik baru, PPDB, dengan sistem zonasi tahun ajaran 2019-2020 di sejumlah daerah mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua DPR RI Bambang Susatio meminta Komisi 10 untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas PPDB dengan sistem zonasi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bambang menilai meski sistem bertujuan untuk pemerhatan pendidikan, tetapi yang terjadi hanya kekisruhan di sejumlah daerah. Tujuan yang baik sistem ini memudahkan rakyat, masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau mencari sekolah, tapi realita yang dihadapi terjadi beberapa kekisruhan. Jadi, kalau hari ini Komisi 10 itu menundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita berharap bahwa hari ini ditemukan berbagai solusi untuk mengatasi itu sebelum terlambat. Kan belum terlambat. Menanggapi evaluasi tersebut, Mendikbud akan memperbaiki sesuai dengan kondisi setiap daerah. Ia menilai jika ada siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri adalah hal wajar. Sistem donasi juga bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan daerah. Kalau soal mereka yang kecewa, itu pasti wajar. Karena memang tidak mungkin semuanya akan tertampung di sekolah negeri. Kalau memang niatnya masuk sekolah negeri, kalau kemudian mereka harus pada akhirnya memilih swasta, tanggung jawab pemerintah daerah juga harus segera mengupgrade, meningkatkan sekolah-sekolah swasta, agar standar penelayanan minimum sekolah itu terpenuhi oleh sekolah swasta. Setelah tahu masalahnya ini, akan kita selesaikan per zona. Baik mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kemudian juga kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, kemudian juga jomplangnya sas-pres antar sekolah, itu akan bisa ketahuan. Dan memang karena uangnya itu ada di daerah, Provinsi Kabupaten Kota, ya kita akan tinggal meminta kepada mereka untuk segera benai itu. Dan ini ada hikmahnya kan dengan banyaknya kontroversi. Banyak daerah-daerah yang mulai terguka, mulai sadar bahwa tentanca di daerahnya, sekolahnya masih belum sebagus seperti yang dia dengung-dengungkan dan seterusnya. Hasil pertemuan Komisi 10 dengan Kemenikbud melihat bahwa PPDB dengan sistem zonasi selama 3 tahun ini tidak ada perbaikan yang signifikan. Selain berdampak pada siswa, sistem zonasi sekolah juga berdampak pada guru. Guru akan dirotasi sesuai dengan zonasi agar pemerataan kualitas pendidikan terjadi. Mendikbud juga menambahkan pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas sistem donasi, baik untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidik dan terdidik. Namun untuk mencapai hal itu perlu ada sistem yang kuat dan evaluasi yang baik, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi pada tahun ajaran ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.